Bener banget! Masa? Iya! Hei, Awidya! Awidya! Aku bertanya kepadamu. Pertanyaanku ini memerlukan jawabanku. Kamu dengar aku atau kamu tulis? Kata-kataku ini kamu anggap angin lalu saja. Kamu membuat aku sangat tersinggung. Karena kamu meremehkanku. Dan di matamu, aku seakan-akan bukan siapa-siapa. Dasar tulis. Hei, tutup bulu-bulu. Kata-katamu yang terakhir membuat aku sangat marah. Akan menghabiskan kau. Tidak masalah. Jika kamu bernafsu ingin menghabisiku, sebelum itu terjadi. Sesungguhnya, akulah yang terlebih dahulu sangat marah kepadamu. Karena kamu tidak mau menjawab pertanyaanku. Dasar bodoh. Aku tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaanmu. Yang membuat aku sangat marah. Karena kau telah mengatakan aku tuli. Ringan sekali kau mengatakan aku tuli. Lihatlah dirimu. Bercerminlah. Oh, hebat sekali mulutmu. Dengan mengatakan aku adalah tuli. Kamu munafik. Kau yang tuli. Tapi mudah aku yang tuli. Terus terang saja. Aku tidak sengok gombang. Aku setuju. Tidak boleh ada yang gombal di antara kita. Hei. Apa maksudmu? Jangan GR. Mana aku mau serumah dengan kau orang tuli. Cukup. Tutup mulutmu. Itu artinya kau tak saja menganggapku tuli. Tentu saja. Aku tidak akan mengubah apa yang sudah aku katakan. Kurang ajar. Sekarang aku benar. Aku ingin menghabisimu. Bagus. Bagus. Aku marah. Kau pun ikut marah. Aku ingin menghabisimu. Kau pun juga berpikir seperti itu. Memang. Sebaiknya. Salah pahaman. Selesaikan lewat pertempuran. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian berkelahi? Kalian ini berteman. Teman satu sekolah. Kami tidak peduli. Kita semua yang ada di sini itu bersaudara. Apa kalian lupa dengan pengetahuan yang diberikan di SMK Negeri 5? Tentang kau adalah aku. Dan aku adalah kau. Enggak. Aku tahu. Aku juga tahu. Syukurlah kalau kalian menyadarinya. Tapi aku merasa sulit perbuatan dia yang lakukan. Dengan mempermalukan keluarga ku. Yang tidak baik di media sosial. Sehingga. Warga net maupun netijan. Mengujanku. Dan juga keluarga ku. Aku pun demikian. Aku sulit melupakan cara-cara kasar dia memperlakukan aku. Sudah. Sudah. Hentikan. Hentikan bicara kalian. Tidak. Aku belum puas. Aku harus menampiaskan kekesalahanku kepada dia. Cukup. 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 Begitilah akibatnya jika kalian, para pelajar, terlalu akrab dengan gadget. Mampuan kalian jauh lebih berkurang untuk bisa membedakan teman yang baik dan teman yang buruk. Bahkan, bukan tidak mungkin lagi. Kesehatan mental dan moral kalian menjadi lebih rusak. Benar apa yang dikatakan Dewi. Tidak. Tidak. Berita gempar kasus Audrey. Sudah cukup menjadi pelajaran buat kita semua. Netizen merupakan salah satu cara alam kegelapan menggelapkan kita semua. Agar kita terhindar dan terjauh dari sahabat cipta. Maksudmu? Iya. Netizen bukan hanya ada di dunia maya. Tapi juga ada pada diri kita sendiri. Tidak. Tidak. Tidak mengerti maksudmu. Dapat kita dominasikan apabila kita mampu mengendalikannya. Terutama pada sisi buruk dan sisi agresif. Tidak mengerti maksudmu. Dewi. Dewi. Santi. Dan yang lainnya. Kalian adalah saudaraku. Katakan tahu. Seakan-akan menyadarkan aku dari tidurku yang panjang. Aku sangat sedih dan menyesal. Karena terlanjur menyalahkan dan bahkan menghina teman. Bahkan teman saudaraku. Di sisi lain. Aku sangat bahagia. Karena kalian telah menyadarkan aku. Ya. Aku juga. Kemampuan kami. Menjadi jauh berkurang. Sehingga. Bisa membedakan baik atau buruk. Katar. Dan tindakan kami cenderung kasar. Dan tidak bermoral. Tidak akan pernah mengembalikan segalanya seperti semula. Tidak. Sekarang. Hanya ada satu hal yang harus kita lakukan. Kita harus kembali mengingat. Apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Dengan cara. Berbuat yang baik. Sopan. Saling menghormati. Jangan saling membunuh. Apalagi sampai menghujan. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju. Yaudah, kalau kalian semua setuju Gimana kalau kita sama-sama sekarang untuk saling meramput saudara dan teman-teman kita Agar kembali menjadi jalan yang terbaik Senang kiasa menjadikan jumlah kita semuanya Dan terbaik Satu, dua, tiga Stop bullying Sampai jumpa